Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allah sobat kita jumpa kembali di channel heji kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara menghilangkan tulisan produk activation Violet pada Microsoft Office 2010 ketika kita membuka Microsoft Office 2010 misalnya Microsoft Word di sini kadang muncul tulisan produk activation Violet dengan background warna merah kalau kita misalnya mengalami kondisi seperti itu kondisi ini kadang mengganggu bagi kita bagaimana cara menghilangkannya dan ini kalau kita buka untuk Microsoft Excel nya juga akan ada background berwarna merah dengan tulisan produk activation Violet saya tutup dulu dari ini ada produk activation Violet dengan background warna merah ini pada Microsoft Excel kalau yang ini pada Microsoft Word bagaimana cara menghilangkannya ya langsung kita mulai langkah pertama kita masuk ke start kita pilih komputer kemudian kita masuk ke local disk C kemudian kita cari program files kalau misalnya program file ada dua yang satu program file yang satu program file x86 kita pilih yang program file file x86 tetapi kalau cuma ada satu ya kita pilih yang program file ini kemudian kita lanjut mencari common file ini common file kemudian kita pilih Microsoft share kemudian kita cari office software protection platform setelah muncul tampilan seperti ini kita cari file ospream ini ya kemudian kita klik kanan kita pilih run as administrator kemudian kita pilih yes ya kalau sudah tinggal kita restart setelah kita restart kemudian sekarang akan kita praktekan apakah tulisan produk activation Violet sudah hilang ya langsung kita praktekkan kita buka dan ternyata tulisan produk activation Violet dengan background warna merah sudah hilang kemudian untuk Microsoft Excel juga kita bisa buka kita tunggu dan ternyata juga sudah hilang demikian tadi cara menghilangkan tulisan produk activation Violet pada Microsoft Office 2010 j BioSng Terima kasih telah menonton!